Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua jumpa lagi di channel hari ke official di video tutorial ini kembali saya akan melihatkan bagaimana cara membuat logok grup G dengan tampilannya keren dan elegan dengan menggunakan Hai teman-teman langsung aja kita membuka aplikasi korelraunya nah pertama-tama teman-teman sekalian lembar kerja saya saya buah dulu tampilannya menjadi tampilan landscape dan sebelum saya lanjut ke berasal selanjutnya bagi teman-teman yang bersih bergabung dan belum menekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya silahkan di tekan dulu tombol like subscribe guna mendukung pengembangan channel kali komisial baik teman-teman kita akan buat bentuk logo hurginya dengan menggunakan elisro teman-teman tekan kontrol pada saat membuatnya kemudian tempatkan pas di tengah layar dengan menekan tombol B pada keyboard selanjutnya ini kita copy teman-teman tekan Oke kontrol B kita berkecil sedikit seperti ini kemudian kita geser ke kanan setelah jadi seperti ini teman-teman sekalian ini saya akan buat semua bentuk bentuk retengel ini sini juga saya buat bentuk bentuk retengel pasti tengah teman-temannya tempatkan di tengah seperti ini saya perkecil dulu sedikit saya naikkan sedikit saya buat lagi sebuah bentuk disini seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian kita akan buat sebuah baris dengan menggunakan bentuk teman-teman saya mulai dari sini teman-teman ini kita buat sampai di bawah sini teman-teman teman-teman sekalian teman-teman seperti ini saya baru bedakan kemudian lagi seperti ini setelah itu langsung ini saya buat sebuah garis lurus lagi disini selanjutnya ini saya Smart Fill ini sudah bisa kita hapus ini kita geser lagi teman-temannya seperti ini tekan control home kita hapus kita perbaiki dulu garis yang sudah kita buat tempatkan kembali posisinya di sini teman-temannya kemudian kita buat seperti ini saya keluarkan sedikit kembali saya Smart Fill kita Well berikan warna yang berbeda seperti ini ini juga kita Well kemudian ini saya potong teman-temannya seperti ini pilih seleksi bentuknya sudah kita buat tadi dengan jalan sempurna pilih hapus kemudian ini saya well ini saya potong lagi dulu nah kita lanjut teman-teman sekalian ini kembali saya buat lagi seperti ini di atas saya perbaiki dulu setelah itu teman-teman tekan control home ini saya hilangkan kembali dulu semua warnanya teman-teman saya buat dulu sebuah garis seperti ini kemudian di sini juga sebuah garis sebuah garis sebuah garis ini kita hapus ini saya perbaiki ini kita hapus 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 saya buat lagi sebelah garis disini teman-teman seperti ini kemudian kembali kita lentungkan kita kembali Smart Fill saya hapus ini saya hapus selanjutnya disini lagi kita akan buat seperti ini teman-temannya saya buat lagi sebuah garis disini seperti ini saya buat seperti ini teman-temannya selanjutnya saya tekan ctrl key saya naikkan dulu sedikit teman-temannya selanjutnya seperti ini kita lengkungkan selanjutnya saya naikkan sedikit seperti ini kemudian kita Smart Fill setelah itu teman-teman ini kita kembali well kita hapus kita wear kita lanjut teman-teman sekalian buat lagi sebuah bentuk disini sebuah garis sampai disini kemudian kita lengkungkan selamat menikmati selamat menikmati saya buat lagi sebuah garis disini teman-teman sekalian kembali saya lengkungkan kita Smart Fill kembali seperti ini kemudian ini saya wear well buat warna yang berbeda seperti ini kita hapus kembali saya perbaiki dulu yang ini teman-temannya kita kembali Smart Fill kembali saya Smart Fill kembali saya buat gabung lagi teman-teman sekalian buat warna yang berbeda seperti ini ini juga saya Smart Fill ini kita hapus setelah itu saya buat lagi disini ini sebuah garis kemudian kita lengkungkan lagi teman-teman kita Smart Fill beri warna berbeda nah setelah jadi seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian kita beri warna yang berbeda-beda dulu teman-teman ini kemudian ini kita clear kemudian kita clear saya well kemudian ini juga saya well ini saya well oke saya beli oke saya beli seperti ini ini saya hilangkan dulu teman-teman ini kemudian ini saya akan buat sebuah bentuknya agak sedikit kita menggunakan seperti ini seperti ini kemudian teman-teman kita break kita break lagi saya perkecil seperti ini kemudian ini saya beri warna putih hilangkan garis kita beri efek transpar seperti ini ini saja kita beri warna putih kemudian kita beri efek transparan saya pilih yang ini kami beri kuali kemudian kita beri efek transparan kita perkencil jangkan garis kita beri warna dulu kita menggunakan interactive view selamat menikmati selamat menikmati kita beri warna saya gunakan kembali interaktif seperti ini diwarna jauh seperti ini yang sini telahnya warna video kita beri warna saya buat lagi sebuah model kompromis saya berikan berwarna putih hilangkan garis kita beri efek transparan kemudian ini kita beri dua warna kita menggunakan interaktif ini kita beri warna selanjutnya kita di sini juga teman-teman sekalian saya beri warna putih seperti ini kemudian ini kita hilangkan semua warnanya sekarang untuk tengah ini kita akan beri warna juga teman-teman sekalian ini saya gunakan yang jenis kriptical selamat menikmati selamat menikmati ini saya akan menambahkan gambar pertarungan kita cari gambar pertarungan jadi kriptalkan ini jadi kriptalkan ini jadi oke kita pindahkan kita beri pewarnaan saya beri pewarnaan kita akan memilih kemudian saya menggunakan kembali masukkan ke dalam sini kanan ini power group pilihan kemarin habis ini saya beri efek transparan kemudian ini teman-teman tekan berkecil kita buat nonton efek seru di bawah teman-teman kita beri kemudian kita berikan baris kemudian kita berikan baris kemudian kita berikan baris kemudian terakhir tinggal tulis kemudian terakhir hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman semoga video tertutup kalian bermanfaat jangan lupa dukung terus channel hari kebisian terima kasih terima kasih terima kasih dan jangan lupa like dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih